Assalamualaikum ade-adeh semuanya ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara pelajaran kita kali ini adalah bahasa inggris kelas 5 SD unit 4 yang judul unitnya adalah I've got a stomachache kira-kira apa ya artinya I've got a stomachache itu artinya adalah aku sedang sakit perut jadi stomachache artinya adalah sakit perut perhatikan ada gambar ada Made dan Joshua Made bertanya kepada Joshua What's wrong with you? ada apa denganmu? lalu Joshua pun menjawab I've got a stomachache aku sedang sakit perut sebenarnya have itu artinya adalah memiliki atau mempunyai tapi untuk konteksnya penyakit itu tidak cocok ya memakai memiliki atau mempunyai makanya kita ganti dengan aku sedang sakit perut lalu where are they? di mana mereka? seperti terlihat pada gambar mereka ada di kantin ya they are at the canteen who are they? siapa mereka? nah tadi sudah dijelaskan they are Made and Joshua what's wrong with Joshua? ada apa dengan Joshua? Joshua has a stomachache Joshua memiliki atau sedang sakit perut tujuan dari pembelajaran pada unit 4 ini adalah mengetahui bahasa inggris dari berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita look and say, lihat dan katakan look at the pictures and say the sentence lihat pada gambar dan ucapkan kalimatnya pertama ada gambar nenek-nenek yang sedang batuk lalu nenek pun berkata I have a cough I have a cough artinya aku sedang batuk jadi cough artinya adalah batuk lalu ada gambar Aisyah sedang memegang perutnya I have a stomachache after eating spicy food aku sakit perut setelah makan makanan yang pedas lanjut ada percakapan antara Made dan Joshua Joshua pun bertanya hi Made, what's wrong with you? hi Made, ada apa denganmu? jadi jika menanyakan keadaan seseorang yang sedang sakit kita tanyakan dengan kalimat what's wrong with you? Made terlihat sedang memegang kepalanya lalu berkata I have a headache it's really hurts I have a headache artinya aku sedang sakit kepala jadi headache artinya adalah sakit kepala it's really hurts artinya itu sangat sakit lalu Joshua pun memberi saran you should take some medicine artinya kamu sebaiknya meminum beberapa obat jadi medicine artinya adalah obat lanjut percakapan antara Aisyah dan Cici Aisyah pun bertanya kepada Cici do you have sore eyes? artinya apakah kamu sedang sakit mata? jadi sore eyes artinya adalah sakit mata perhatikan mata Cici terlihat matanya berwarna merah dan Cici pun menjawab yes I do ya saya sakit mata next picture ada Cici dengan adiknya terlihat adik Cici sedang memegang giginya Cici pun bertanya kepada adiknya do you have a toothache? do you have a toothache? artinya adalah apakah kamu sedang sakit gigi? jadi toothache artinya adalah sakit gigi ini mudah ya toothache itu artinya gigi heck itu artinya sakit lalu Cici sister pun menjawab yes dia sakit gigi ya next let me give you some medicine let me give you some medicine artinya aku akan memberikanmu obat listen and circle dengarkan dan lingkari listen to your teacher and circle the correct picture dengarkan yang dikatakan gurumu lalu lingkari gambar yang benar jadi si kucing ini bernama Kimi Kimi ini memiliki penyakit kamu perhatikan kalimatnya lalu kamu perhatikan gambarnya apa ya sakit si Kimi ini sesuai dengan kalimatnya setelah menemukan gambar yang tepat lalu kamu lingkari gambarnya sesuai dengan kalimat yang tepat nomor 1 kalimatnya Kimi has a cold Kimi has a cold cold itu bisa diartikan pilek kira-kira mana ya gambar si Kimi yang lagi pilek nah gambar yang pertama itu dia lagi pilek gambar kedua itu dia sakit kepala maka lingkari gambar yang pertama nomor 2 Kimi has a headache Kimi has a headache seperti yang kita tahu headache artinya adalah sakit kepala kira-kira gambarnya yang mana lingkari gambar Kimi yang sedang sakit kepala ini saking sakit kepalanya si Kimi ini ada bintang-bintang di atas kepalanya nomor 3 Kimi is curving Kimi is curving nah Kimi sedang batuk-batuk kita lingkari gambar si Kimi yang sedang batuk-batuk nomor 4 Kimi has a stomachache Kimi has a stomachache kemudian kita lingkari gambar Kimi yang sedang sakit perut Kimi has sore eyes Kimi has sore eyes artinya Kimi sakit mata lalu kita lingkari Kimi yang matanya merah look and write lihat dan tuliskan look at the pictures and complete the sentence lihat pada gambar lalu lengkapi kalimatnya nomor 1 sudah ada contohnya Joshua catches a cold artinya Joshua sedang pilek nomor 2 perhatikan gambarnya Lily sepertinya sedang batuk dia menutup mulutnya berarti jawabannya Lily is curving Lily sedang batuk lalu nomor 3 perhatikan gambarnya Ujang matanya merah kemudian dia mengusap-ngusap matanya sepertinya Ujang sedang sakit mata berarti jawaban yang tepat Ujang has sore eyes Ujang sedang sakit mata nomor 4 perhatikan gambarnya sepertinya Cici sedang sakit gigi karena dia sedang memegang giginya berarti jawaban yang tepat adalah she has toothache dia sedang sakit gigi nomor 5 perhatikan gambar Joshua yang sedang memegang perutnya jadi sakit perut tadi sudah kita pelajari Joshua has a stomachache artinya Joshua sedang sakit perut kemudian gambar nomor 6 itu Lily lagi sepertinya Lily sedang memegang kepalanya Lily sakit kepala Lily has headache artinya Lily sedang sakit kepala listen and answer dengarkan dan jawablah listen to your teacher's story and answer the question below dengarkan cerita dari gurumu kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya saatnya kita baca cerita on Sunday Kimmy sits alone his face looks pale after he eats too much fish he doesn't feel good he has a stomachache he needs to go to the doctor on Sunday pada hari Minggu Kimmy sits alone Kimmy duduk sendirian his face looks pale artinya wajahnya terlihat pucat after he eats too much fish setelah dia memakan terlalu banyak ikan he doesn't feel good dia tidak merasa baik-baik saja he has a stomachache dia sakit perut he needs to go to the doctor dia perlu periksa ke dokter lanjut kita jawab pertanyaannya what's wrong with Kimmy apa yang salah dengan Kimmy sudah ada jawabannya Kimmy has a stomachache artinya Kimmy sedang sakit kepala number two when does he have a stomachache kapan dia dapat sakit kepala tersebut sesuai dengan teksnya yaitu on Sunday pada hari Minggu number three is he feeling well apakah dia merasa lebih baik atau baik-baik saja pada teks ada tulisan he doesn't feel good artinya dia tidak baik-baik saja maka nomor tiga jawabannya no he is not artinya dia tidak baik-baik saja number four did he eat too much fish apakah dia makan pisang yang terlalu banyak benar ya dia memakan ikan terlalu banyak maka jawabannya yaitu yes he did number five will he go to the doctor akankah dia pergi ke dokter nah karena di bawahnya ada tulisan he needs go to the doctor maka jawabannya yes he will pair work artinya adalah kerjasama check your cards and ask your friend ambil kartumu dan tanyakan kepada temanmu kegiatan kali ini gurumu akan mempersiapkan beberapa kartu tentang pelajaran kita kali ini yaitu sakit-sakit yang ada pada kehidupan sehari-hari salah satu temanmu akan bertanya dengan pertanyaan what is wrong with him apa yang salah dengan dia jika temanmu mendapatkan kartu dia makan bakso yang pedas maka jawabannya he just ate spicy bakso dia baru saja memakan bakso yang pedas jadi kegiatan ini kamu lakukan berpasangan bersama temanmu salah satu temanmu akan bertanya what is wrong with him lalu temannya lain akan menjawab sesuai dengan kartu yang dia dapatkan look and write lihat dan tuliskan look to the pictures and write a story lihat pada gambar lalu tulislah sebuah cerita pertama kita perhatikan dulu gambarnya ya gambar pertama itu Lily sedang membeli beberapa permen gambar nomor dua Lily sampai di kamarnya dia membaca buku sambil memakan permen yang dibelinya tadi tidak hanya satu tapi Lily memakan semua permen yang dia beli tadi karena terlalu banyak memakan permen lalu giginya sakit akhirnya dia pergi ke dokter gigi nah jadi gunakan kata candy by eat toothache dentis candy permen bayi membeli eat memakan toothache sakit gigi dentis dokter gigi saatnya kita membuat cerita nah untuk ceritanya itu bebas ya disini dicontohkan Lily buy some candies Lily membeli beberapa permen after that she is reading a book in her room setelah itu dia membaca sebuah buku di ruangannya she eats the candies while reading she eats too much candies so she has toothache dia memakan permen tersebut terlalu banyak lalu dia sakit gigi setelahnya so she needs to go to the dentist dia perlu pergi ke dokter gigi nah adek adek jangan ditiru ya si Lily ini sebaiknya kamu memakan permen secukupnya saja jangan berlebihan activity with parents kegiatan bersama orang tuamu with your parents bersama orang tuamu write a story about the last time one of them was ill jadi tanyakan kepada orang tuamu apa penyakit yang pernah diderita beberapa waktu belakangan ini itu bisa cerita kakakmu adikmu atau kamu sendiri my new words kata baruku pertama stomachache artinya sakit perut a sore eye artinya sakit mata a headache sakit kepala a toothache sakit gigi a cough artinya adalah batuk a cough itu bisa diartikan pilek atau demam oke sekian dulu ya video kita kali ini semoga kamu adek adek tidak menderita penyakit-penyakit yang kita pelajari tadi nantikan video-video pembelajaran selanjutnya tetap pada channel ini belajar bersama mutiara thank you so much for watching and see you on next video bye-bye assalamualaikum bye-bye bye-bye selamat menikmati